Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini kita akan membahas tentang remote ps2 menggunakan hp android video kali ini adalah video kelanjutan dari video yang sebelumnya cara menggunakan remote playstation dengan menggunakan hp android disini teman-teman bisa download aplikasi IRI plus di playstore ada atau nanti di link deskripsi saya sertakan beserta databasenya untuk menjalankan aplikasi ini teman-teman perlu database sesuai dengan data-data yang ada di ps2 nya teman-teman bisa mencarinya di playstore masuk playstore lalu ketikan IR plus teman-teman bisa menggunakan IR plus infrared remote seperti ini di airbus infrared remote dan teman-teman bisa download dan untuk download database nya teman-teman bisa masuk ke situs teknisya material di deskripsi ada setelah download dan install teman-teman buka aplikasi nya pada tampilan seperti ini teman-teman bisa pilih garis 3 seperti ini klik garis 3 lalu pilih import import untuk mengimport database yang teman-teman download tadi pilih import lalu pilih file teman-teman bisa menyimpannya di folder dokumen tempat di memori internal handphone teman-teman lalu kita pilih file manager saja lalu pilih folder dokumen setelah itu disini penyimpanan database IR plus nya kita buka disini ada dua disini ada database untuk aplikasi IR plus dan data yang ini untuk aplikasi remote yang lain kita pilih keduanya tidak bisa keduanya kita pilih salah satu disini ada Sony playstation 2 mini tipe file nya IR plus kita pilih yang ini lalu pilih ok kita pilih dulu pilih ok setelah pilih ok akan tertampil menu seperti ini disini teman-teman bisa dilihat ini adalah logo untuk open close try dvd ini untuk tombol power ini l1 l2 l3 r3 r123 kotak segitiga bulat x dan arah untuk database yang satunya teman-teman bisa lakukan seperti tadi tekan tombol garis 3 di pojok sebelah kiri lalu pilih import lalu pilih file lalu pilih lokasi database nya kita buka file manager kita buka my document atau dokumen kita buka folder ini kita buka ir remote lalu pilih database yang sony playstation 2 ir plus tadi yang mini ini yang plus bedanya kita lihat lalu kita pilih ok ini bedanya disini teman-teman bisa dilihat ini sony playstation 2 yang mini dan sampingnya bisa teman-teman klik ini yang tombol complete nya disini ada audio angle subtitle tripod next dan lain-lain ini biasanya fungsinya jika teman-teman menggunakan aplikasi sms media player bisa menggunakan remote ini untuk mengganti atau memilih file track audio atau video laku mp3 teman-teman di ps2 nya disini ada dua model yang mini dan yang complete biasanya yang mini bisa juga digunakan sebagai joystick untuk penggunaannya teman-teman bisa tonton di video video sebelumnya sudah saya bahas tentang cara menggunakan hp android sebagai remote ps2 yang slim atau yang tebal untuk yang slim untuk seri slim hampir semua seri support infrarade sedangkan untuk playstation yang tebal biasanya untuk seri yang terakhir seri 5000 50.000 sbh 50.000 teman-teman bisa download di playstore atau di link deskripsi atau kunjungi website kami di teknisi amatir tegal oke teman-teman itu saja pembahasan tentang cara install remote nya dan cara menambahkan database nya untuk selengkapnya teman-teman bisa tonton videonya di channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like share dan komen untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih selamat datang selamat bergabung semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati